Hey semuanya, welcome back to my youtube channel balik lagi dengan aku Ulan Husna jadi sesuai dengan request kalian semuanya hari ini aku bakalan kasih tau kalian cara memutihkan wajah menghilangkan flag hitam, menyamarkan keriputan kerutan cuma pakai 2 bahan aja dan semua bahannya ini bisa kalian dapetin di rumah kalian, cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun juga sangat mudah, dan sekaligus di video aku hari ini, aku bakalan praktekin di klut wajah aku secara langsung, biar kalian lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi bagaimana cara pengaplikasiannya, dan bagaimana hasilnya, nah pasti ada penasaran banget kan, apa saja si bahan-bahannya dan bagaimana sih cara pembuatan dan juga cara pengaplikasiannya makanya kalian harus sebenarnya sampai habisnya sampai ada yang di skip ya guys, oke oke guys, sebelum kasih tau kalian cara pembuatannya langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk kedua bahan yang terlebih dahulu, jadi untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah bubuk kopi, nah itu bubuk kopinya sendiri kalian bisa pakai merek apa aja kali ini aku bakalan menggunakan bubuk kopi kapal api, kita lanjutkan untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah teh celup, jadi cuma dua bahan ini aja udah bagus banget digunakan untuk memutihkan menggelowingkan, menyamarkan flag hitam, keriput, dan juga kerutan oke langsung aja aku bakalan kasih tau kalian untuk cara bikinnya cara bikinnya sendiri pun gampang banget, yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk teh celupnya semuanya, semuanya kita masukkan kemudian langsung aja kita tambahkan juga untuk si bubuk kopinya untuk bubuk kopinya ini aku ambil kurang lebih sekitar 1 sendok teh atau setengah sendok makan jika sudah kemudian langsung aja kita tambahkan untuk airnya untuk airnya, kalau airnya ini kita tuangkan secukupnya saja yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair kemudian diaduk-aduk, jika sudah kemudian langsung aja kita aplikasikan merata ke seluruh kulit wajah bener-bener gampang banget kan tapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah kalian harus memastikan dulu kalau wajah kalian tuh harus bener-bener bersih jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dulu dengan menggunakan milk cleanser ataupun micellar water kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam setelah bener-bener bersih, kemudian kalian pakai masker ini dan berhubung sekarang ini wajah aku tuh udah bersih dan aku pun juga udah cuci muka jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan oke untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pakai tangan aja ya tapi lebih gampang ini juga enggak berantakan nah saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah itu gak ada sensasi dinginnya gitu bener-bener enak banget ditutup masker itu selain bagus digunakan untuk menyamarkan flag-flag hitam keriput kerutan dan juga memutihkan wajah ini juga sangat bagus digunakan untuk membantu mengangkat sel-sel kulit mati sehingga setelah menggunakan masker ini nanti wajah kalian tuh akan berasa lebih bersih, berasa lebih ringan dan juga kelihatan makin sehat oke nah jika sudah seperti ini kita diemin dulu kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu atau kalian tunggu sampai masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip lebih berkelamaan ya guys stay tune nah jadi ini dia masker itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah aku bilas oke langsung aja aku bakalan sedikit review bisa kalian lihat kan perubahan kulit wajah aku sebelum dan juga sesudah aku pakai maskernya bener-bener cakep banget dan langsung aja aku bakalan sedikit reviewnya nah untuk wajah aku setelah aku menggunakan masker ini tuh kelihatan makin cerah, makin glowing, makin kincelong juga dan yang paling aku suka lagi tekstur kulit wajah aku yang sebenarnya itu berasa kasar dan juga kering banget sekarang itu jauh lebih halus, lebih lembut, lebih lembab, lebih kenyal dan juga sangat enak banget, nyaman banget di pakainya dan untuk hasilnya lebih maksimal lagi kalian bisa rutin dan juga telaten pakainya dalam satu minggu bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja dan untuk masker ini tuh bisa digunakan untuk semua jenis kulit termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat dan juga sensitif seperti aku bisa juga digunakan untuk segala usia termasuk untuk kalau masih anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua oke jadi selesai video dari aku semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semuanya dan berterima kasih dengan video ini jangan lupa like dan buat kalian merequest untuk video selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe celaku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya, thank you for watching, bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati